Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepri Isdianto menyerahkan bantuan mobil penyemprotan desinfektan dan bantuan wifol di gedung PMI Kota Batam, Batam Center, Sabtu 25 April 2020 yang lalu. Sebagai Ketua PMI Kepri, menyerahkan 1 unit mobil Daihatsu Grand Max, 60 dus wifol, dan 3 jas hujan. Isdianto langsung menyerahkan bantuan itu kepada Ketua PMI Batam Hajah Sri Sudarsono. Tanpa hadir pada kesempatan itu, Ketua PKK Kepri Rosmeri Isdianto dan sejumlah pengurus PMI Kepri dan Kota Batam. Memang dalam data Tim Gugus Tugas, penurunan terjadi di sejumlah kategori sejak 17 Maret yang lalu. Sudah 208 PDP selesai pengawasan dari 281 PDP yang tercatat. Demikian juga dengan ODP yang sudah selesai pemantauan mencapai 2.379 pasien dari 3.058 pasien. Dari kategori 1.769 orang tanpa gejala atau OTG sudah dilakukan pengecekan swab test dengan 65 negatif dan 9 terkonfirmasi positif. 9 pasien positif ini melengkapi jumlah pasien positif di Kepri menjadi 54 hingga Sabtu 25 April 2020 yang lalu. Mereka tersebar di Batam dengan 29 pasien, Tanjung Pinang sebanyak 21 pasien serta Karimun dan Bintan masing-masing 2 pasien. Jumlah di Kepri belum termasuk klaster KM Kelut yang berjumlah 29 orang dan dirawat di Rumah Sakit Galang. Dari 54 pasien itu, 26 sedang menjalani perawatan dan 11 orang sedang melaksanakan karantina. Dari jumlah itu, 9 diantaranya sudah sembuh dan 8 diantaranya meninggal dunia. Tim gugus tugas pun terus melakukan perluasan kelompok masyarakat untuk dilakukan rapid test. Sampai saat ini, sudah 2.692 pasien yang menjalani rapid test dengan hasil 77 reaktif dan 2.615 non-reaktif. Isdianto menambahkan protokol kesehatan harus dijalankan dengan disiplin kuat untuk mencegah sebaran COVID-19 ini. Pada penyerahan bantuan ke PMI Batam, Isdianto berterima kasih untuk mencegah sebaran COVID-19. Karena itu, bantuan ini sebagai salah satu apresiasi PMI Pusat untuk Batam yang terus mengantisipasi upaya pencegahan. Isdianto berterima kasih kepada semua komponen masyarakat yang bergerak bersama. Ramadhan Syah TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.